Polisi akhirnya menangkap H&RB pelaku pencurian ratusan ponsel di Kecamatan Mayar, Gresik, Jawa Tibur. Pencurian tersebut menyebabkan pemilik toko merugi hingga mencapai 600 juta rupiah. Pencurian itu dilaporkan kepada polisi pada 24 September 2021 lalu. Pelaku disebut membawa kabur 199 ponsel berbagai merek dari toko tersebut. Rinciannya 18 ponsel merek Infinix, 8 ponsel Evercross, 2 unit hot wave, 12 ponsel Nokia, 42 ponsel Realme, 16 ponsel Samsung, 21 ponsel Vivo, 14 ponsel Xiaomi atau Redmi, 66 ponsel Oppo, dan sejumlah aksesoris ponsel. Kaset reskrim Polres Gresik, Ibtu Wahyu Rizki, ketika dikonfirmasi pada selasa 16 November 2021 menyampaikan, Kedua pelaku pencurian handphone tersebut ditangkap di Bogor setelah sebelumnya mencuri di Kecamatan Mayar. Tersangka berinisial H merupakan warga Desa Ciderum Kecamatan Caringin, Bogor. Sedangkan R.B warga Kelurahan Kertaharja Kecamatan Pagerbarang Tegal. Saat ini R.B tinggal di rumah kos di Desa Cicadas Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan kedua pelaku, mereka pernah melakukan pencurian serupa di lokasi lain. Mereka juga mengaku barang hasil curian dijual kepada penadah di beberapa kota di Pulau Jawa. Atas tindakan kriminal yang dilakukan, kedua tersangka dicerot pihak kepolisian pasal 363 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Mereka terancam 7 tahun penjara. Sebelumnya, aksi pembobolan toko ponsel itu diketahui seorang pegawai yang hendak membuka gerai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pegawai itu kaget mendapati etalase konter itu pecah. Ponser dan sejumlah aksesoris di dalamnya juga ikut raib. Pegawai itu lalu melaporkan temuan tersebut kepada pemilik konter. Kemudian mereka membuat laporan kepada polisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!